Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kalian bisa cek link video di deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Pada awal film kali ini, kita akan diperlihatkan dengan Mitsuhashi yang sudah naik menjadi kelas 3. Di dalam kelas, Pamukunoki menanyakan kepada Mitsuhashi tentang tujuan selanjutnya setelah lulus sekolah. Dengan penuh percaya diri, Mitsuhashi pun menjawab bahwa dirinya akan berkuliah di Universitas Tokyo. Mendengar jawaban dari Mitsuhashi, sontak teman-temannya pun terkejut. Mitsuhashi juga menerangkan bahwa tujuannya masuk Universitas Tokyo adalah untuk menjadi preman nomor 1 di sana. Namun, Pamukunoki memberitahu kalau semua mahasiswa di Universitas Tokyo tidak suka berkelahi. Mendengar hal itu, Mitsuhashi pun tampak sedikit kecewa. Kemudian saat jam istirahat, Mitsuhashi, Ito dan Trico turun ke lantai bawah melewati lorong anak kelas 1. Karena nama Mitsuhashi dan Ito ini sudah tenar seantai Rokotachiba, ternyata para anak kelas 1 ngefans pada Mitsuhashi dan Ito. Mengetahui hal itu, Mitsuhashi pun jalan sambil tersipu malu. Sedangkan Ito, ia tampak biasa saja. Di sini, Mitsuhashi yang merasa punya banyak penggemar, dengan pedenya ia pun menunjukkan tariannya untuk menghibur mereka. Setelah Mitsuhashi pergi, anak kelas 1 menghampiri Sagawa dan memberitahu kalau dia akan mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan Mitsuhashi dan menjadi yang terkuat di sekolah Nanko. Akan tetapi, Sagawa mewanti-wanti anak baru tersebut kalau dia tidak mungkin bisa mengalahkan Mitsuhashi. Akan tetapi, si anak baru itu tidak peduli dan bersikeras akan menantang duel Mitsuhashi. Kemudian ketika di atap sekolah, tampak Mitsuhashi sangat senang karena para adik kelas banyak yang ngefans padanya. Karena merasa dirinya semakin populer, ia pun meminta saran ke Riko agar bisa menjadi orang baik di depan para adik kelas. Lantas, Riko pun setuju serta akan membantu Mitsuhashi agar tidak menjadi orang yang licik lagi. Lalu saat Mitsuhashi dan Riko sedang berjalan di koridor, Mitsuhashi dilempar oleh anak kelas 1 tadi. Dan di sini, anak kelas 1 itu langsung mengajak Mitsuhashi untuk bertarung. Melihat ada bocah kelas 1 yang tengil, Mitsuhashi pun tampak marah. Namun, Riko menahan serta memberitahu Mitsuhashi untuk menolak tantangan dengan bersikap dewasa. Dan atas saran dari Riko, Mitsuhashi pun menolak untuk bertarung. Sementara para anak kelas 1 yang ngefans pada Mitsuhashi, tampak mereka semakin kagum dengan sifat dewasa dari Mitsuhashi. Kemudian saat Mitsuhashi dan Riko pergi, anak kelas 1 itu ditarik oleh seseorang. Yang mana ternyata anak itu sudah kalah dan babak belur. Lalu Sagawa menemui anak itu. Di sini, Sagawa mengira bahwa Mitsuhashi lah yang telah menghajarnya. Namun ternyata yang telah menghajar anak itu adalah 4 murid dari kelas 1. Mereka juga bertujuan untuk membantai Mitsuhashi agar mereka bisa menjadi yang terkuat di sekolah Nanko. Beberapa saat kemudian, Mitsuhashi pun datang. Sontak, 4 murid dari kelas 1 itu pun langsung mengajak Mitsuhashi untuk bertarung. Namun karena banyak adik kelas di sana dan takut reputasinya akan turun, akhirnya Mitsuhashi pun menyuruh Sagawa yang menggantikannya untuk bertarung. Jelas saja pada pertarungan tersebut, keempat murid dari kelas 1 itu dapat dengan mudah mengalahkan Sagawa yang hanya seorang diri. Kemudian karena ada keributan, sebagai ketua OSIS Riko pun datang. Melihat Sagawa yang diramein, Riko pun menolongnya, serta membantai keempat murid dari kelas 1 itu dengan mudah. Lalu Riko berkata pada Mitsuhashi, kalau ada orang yang sedang dikroyok, Mitsuhashi harus menolongnya. Sementara itu, karena melihat Riko menolong Sagawa dan jago bertarung, sekarang para fans Mitsuhashi kini menjadi ngefans sama Riko. Dan sekarang mereka menganggap kalau orang yang terkuat di sekolah Nanko yang sebenarnya adalah Riko. Melihat fansnya yang sudah tidak lagi ngefans dengannya, Mitsuhashi pun ngambek sama Riko, dan gak sengaja ia mendorong Riko, namun malah kena opainya Riko. Sontak Riko yang refleks, ia pun langsung membanting Mitsuhashi di depan anak-anak kelas 1. Kemudian Riko yang tidak sengaja membanting Mitsuhashi, ia pun meminta maaf. Akan tetapi Mitsuhashi mengabaikannya dan pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Mitsuhashi menemui Ito di atap sekolah. Di sini Mitsuhashi curhat tentang kejadian barusan. Mendengar curhatan Mitsuhashi, Ito pun tertawa puas, karena sekarang para anak kelas 1 malah ngefans sama Riko. Di sisi lain muncul lagi anak kelas 1 yang memakai helm dan membawa tongkat besebol. Agar lebih mudah, kita sebut saja Palkor. Di sini dengan barbarnya, Palkor memukul istiswa kelas 1, serta menanyakan siapa orang terkuat di sekolah Nanko. Si Palkor terus mencari, dan di tangga ia bertemu Sagawa. Palkor bertanya pada Sagawa, siapa orang yang terkuat di sekolah ini. Sagawa pun memberitahu, kalau orangnya sedang ada di atap sekolah. Namun setelah mendapat jawaban, si Palkor malah memukul Sagawa. Jelas saja Sagawa pun sedih, karena lagi-lagi ia kena pukul oleh anak kelas 1. Kemudian ketika Mitsuhashi dan Ito sedang mengobrol, mereka melihat si Palkor datang ke atap. Namun karena ia melihat tidak ada siapa-siapa, ia pun pergi dan kembali lagi ke koridor. Kemudian seorang cewek cantik memarahi si Palkor karena telah berbuat seenaknya. Namun bukannya minta maaf, si Palkor malah mencekik cewek itu sambil bertanya siapa orang terkuat di sekolah Nanko. Cewek itu pun menjawab, kalau orang yang terkuat di sekolah Nanko adalah Riko. Kemudian si Palkor langsung mencari Riko. Bahkan saking barbarnya, ia sampai masuk ke kelasnya Riko. Sementara itu, Riko menemui Mitsuhashi di atap sekolah. Di sini Riko meminta maaf pada Mitsuhashi perihal kejadian sebelumnya. Namun Mitsuhashi yang masih ngambek, ia malah menyuruh Riko untuk pergi. Di sisi lain, tampak si Palkor masih sibuk mencari Riko. Kemudian mengetahui murid kesayangannya dalam bahaya, Bu Yamaguchi yang merupakan wali kelas Riko. Dengan seragam tempur lengkap, ia turun tangan untuk menghadapi si Palkor. Namun di sini, Bu Yamaguchi harus tumbang dan dilarikan ke UKS akibat pukulan keras dari Palkor. Melihat Bu Yamaguchi terluka, Pamukunoki pun marah dan langsung menyuruh Mitsuhashi dan Ito untuk segera menangkap si Palkor. Kemudian Bu Yamaguchi yang sudah siuman memberitahu kalau murid Palkor itu sedang mengincar Riko. Mendengar hal itu, Mitsuhashi yang masih ngambek sama Riko, ia tidak peduli dan memilih untuk pergi. Di lain tempat, ternyata si Palkor sudah bertemu dengan Riko. Tampak si Palkor langsung menyerangnya. Namun di sini Riko tidak melawan dan memilih untuk menghindar serangan stick baseball dari si Palkor. Namun karena tidak melawan, akhirnya Riko terkena serangan dari si Palkor dan mulai terpojok. Riko lalu menjelaskan kalau bukan dirinya lah orang terkuat di sekolah Nanko. Lantas, ia pun berteriak memanggil Mitsuhashi. Namun karena tidak ada yang datang, si Palkor pun marah dan ingin memukul Riko. Lalu tetapi, secara mengejutkan Ito datang membantu Riko. Dan hanya butuh satu kali pukulan saja, Ito mampu menumbangkan Palkor. Tampak di sini tangannya itu kesakitan karena si Palkor menggunakan helm. Kemudian ketika Ito lengah, dari arah belakang si Palkor langsung menyerang Ito secara membabi buta. Si Palkor lalu kembali ingin membantai Riko. Tetapi, secara tiba-tiba... Kyoko dan Akemi datang untuk menolong Riko. Dan dengan kombinasi serangan dari duo sekolah seiran itu, si Palkor pun kembali tumbang. Lalu karena melihat Kyoko di hadapannya, Ito pun sehat kembali. Kemudian melihat dari arah belakang si Palkor ingin menyerang Kyoko, Ito pun langsung melayangkan pukulan keras tepat di wajah si Palkor. Lalu Kyoko yang senang karena telah ditolong Ito, ia pun mengelus-ngelus rambutnya Ito. Malam harinya, ayahnya Riko mendatangi rumah Mitsuhashi. Yang mana ia ingin bertemu dengan Mitsuhashi. Namun Mitsuhashi yang lagi ngambek, ia tidak mau keluar kamar. Alhasil, bapak dan ibu Mitsuhashi mengajak ngobrol ayahnya Riko di dalam. Di sini, bapak dan ibu Mitsuhashi menanyakan alasan ayahnya Riko datang ke sini. Lalu ayahnya Riko menjelaskan kalau Riko habis dipukuli oleh seseorang. Mendengar itu, bapak dan ibu Mitsuhashi langsung histeris berteriak memanggil Mitsuhashi. Karena mereka mengira Mitsuhashi lah yang telah memukuli Riko. Karena kesal, akhirnya ayahnya Riko menyuruh mereka untuk diam. Lalu, ayahnya Riko menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang mana Riko habis dipukuli oleh seseorang menggunakan tongkat baseball. Tapi pelakunya bukanlah Mitsuhashi. Namun di sini, ayahnya Riko sedikit marah karena Mitsuhashi tidak datang menolong Riko. Di sisi lain, Mitsuhashi yang masih ngambek di kamar, ia mendengar perbincangan Riko yang dipukul menggunakan stick baseball. Keesokan harinya, tampak Mitsuhashi tidak masuk sekolah. Kemudian saat Pamukunoki mengajar, seorang guru menghampirinya dan ia menyuruh Pamukunoki untuk ke atap sekolah. Yang mana di atap sekolah sudah ada beberapa siswa yang telah dibantai oleh si Palkor. Tak berselang lama, Riko dan Ito pun datang. Pamukunoki kemudian memberikan surat tantangan dari si Palkor untuk Riko. Kemudian karena si Palkor hanya mengincar Riko, Riko pun memutuskan akan pergi ke lokasi tantangan seorang diri. Sementara Ito bergegas mencari Mitsuhashi yang masih ngambek. Sesampainya di sana, Riko langsung bertemu dengan si Palkor. Dan pertarungan mereka berdua pun terjadi. Tampak pada pertarungan tersebut, Riko tidak menahan diri lagi dan serius bertarung. Alhasil, si Palkor dibuat kualahan oleh Riko yang merupakan ahli bela diri. Namun ketika hampir kalah, si Palkor mengeluarkan sebilah pisau dan kembali menyerang Riko. Jelas saja, kini Riko menjadi kualahan. Ia juga sempat terkena sabetan stick baseball dari si Palkor dan ia pun mulai terpojok. Kemudian ketika si Palkor ingin membantai Riko, secara tiba-tiba... Dengan aksi heroiknya, Mitsuhashi pun datang menolong Riko. Kemudian tanpa ampun dengan batang besi, Mitsuhashi dapat dengan mudah mengalahkan si Palkor. Lalu ketika si Palkor sudah terkapar, Mitsuhashi memasukkan serbuk cabai ke dalam helmnya si Palkor dan menutupnya dengan lakban. Mitsuhashi kemudian mengajak Riko untuk pergi. Dan disini dengan senang Riko menanyakan tentang perkataan Mitsuhashi tadi. Namun Mitsuhashi yang masih jual mahal kepada Riko merasa bahwa dirinya tidak berkata apa-apa. Setelah Mitsuhashi dan Riko pergi, Ito dan Pak Mukunoki datang. Karena sudah membuat kerusuhan di sekolah Nanko serta menyerang guru, disini Pak Mukunoki memutuskan untuk mengeluarkan si Palkor dari sekolah. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Mitsuhashi bertemu Imai dan Tanigawa yang sudah dalam keadaan babak belur. Imai memberitahu kalau di sekolahnya ada anak baru yang menggunakan helm dan stick baseball yang sangat engil. Yang tentu saja kita tahu bahwa itu adalah si Palkor. Tapi karena si Palkor itu sudah menyerang guru, akhirnya si Palkor dikeluarkan dari sekolahnya Imai. Di sisi lain ternyata si Palkor pindah ke sekolah Akeisa yang terkenal dengan kebrutalannya. Di hari pertamanya bersekolah, si Palkor langsung menantang Satoshi untuk duel satu lawan satu. Namun tentu saja Satoshi dapat dengan mudah mengalahkan si Palkor. Keesokan harinya, di atap sekolah Akeisa, karena melihat sekolah Nanko yang semakin tenar, Sagara mengajak teman-temannya untuk menyerang sekolah Nanko. Namun temannya mengatakan bahwa Satoshi pasti melarangnya, karena jika sekolah Akeisa dan Nanko berperang, pasti polisi akan turun tangan. Tetapi Sagara tidak peduli, ia sudah bertekad untuk menyerang sekolah Nanko. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Kiyokara Orewa episode 8. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.